Halo guys, welcome to my channel, kali ini kita akan mereview pen momblong masterstack yang klasik ya. Jadi ini pertama kali keluarnya pen momblong ini, warnanya dan ciri khasnya seperti ini. Dia warnanya seperti warna merah, ciri khasnya seperti ini ya. Dan ini bentuknya al-wadi, klasiknya, klasik ya momblong. Masterstack klasik ya. Dan kita antar akan lihat serial numbernya dan cara membersihkan serta bagaimana cara mengganti dari mengganti isinya rollernya ya. Dan kita bisa lihat juga detailnya dari penulisan-penulisannya. Oke, jadi pen ini sebagai alat tulis dan bisa juga sebagai aksesoris buat kita ya. Aksesoris karena harganya untuk pen ini aja sekitar. 6 jutaan ya. Jadi lumayan mahal untuk sekelas pen. Tapi ini karena ada ciri khasnya dari logonya momblong ini yang membuat dia. Dan kualitasnya membuat dia. Ya membuat dia lebih cocok untuk dipakai. Untuk kesebutan muda ya. Jika anda menggunakan pen ini, logonya ini sama eye-catching. Bisa dengan eye-catching ya. Jadi anda bisa dilihat, wow, keren banget pennya. Bukan, wow, keren banget orangnya. Oke. Jadi ini pemomblong master stack klasik. Di sininya biasanya ada serial number-nya nih. Tuh. Ya. Ada serial number-nya. Di sininya ada momblong. Di sininya ada master stack ya tulisannya ya. Tipe dari pen ini ya. Oke, cara membersihkannya dia itu sangat mudah. Kita bisa menggunakan ini, kain. Tinggal lak-lap begini aja. Kepalanya juga dilak. Biar bersih. Ini dia ya. DB detail. Oke. Untuk cara penggantiannya, penggantian itu sangat mudah. Tidak cabut aja ini. Tidak cabut. Menjadi putar. Ini dia ya. Dia menggunakan rollerball reveal. Saiznya M. Ya. Ini ada warna hitam, ada warna biru juga ya. Tergantung. Cara pemasangannya sangat mudah. Tinggal masukkan aja ke sini. Diputer. Secukupnya aja ya ya. Jangan terlalu kenceng. Dan ini bagian belakangnya. Diputer juga. Cara perawatannya ini, itu bisa kita lap secara sendiri. Atau pada saat kita berjalan-jalan ke mall, kita bisa mengunjungi counternya momblong. Kita bisa ditar tolong mereka untuk memoles pen kita ya. Bisa kurang lebih ya. Setengah jam lah kita bisa lihat hasilnya seperti apa ya. Bagus banget hasilnya. Tinggal selesai. Tinggal kita bawa pulang lagi pen kita. Cara perawatannya yang mudah atau yang gratis ya. Sama tip and tricknya lagi untuk pen momblong ini. Jika kita suka menggunakan titik ya. Hati-hati ya. Karena kalau kita menggunakan titik itu, dia kadang-kadang suka mampet nih. Ini aku share aja ya cara ini. Pulpannya ini. Kalau kita menggunakan titik itu jangan terlalu kencang ya. Kalau kita terlalu kencang, kadang-kadang bisa merusak dari mata pena ini. Oke. Ini sebagian yang bisa aku sharing kepada kalian. Semoga informasinya bermanfaat ya. Oke guys, demikian hari video dari kami, Ronatec, mengenai pen momblong Master Star Classic. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please tag dan komen jika Anda ingin bertanya-tanya. Oke, sampai ketemu lagi di channel Mendoza ini. Sampai jumpa guys. Terima kasih.